Intro Hai sahabat gamescape dimanapun anda berada Jumpa lagi di channel youtube kesayangan kita Channelnya para pengguna perangkat lunak bebas atau floss Free, libre dan open source software Nah pada kesempatan kali ini kami ingin membagikan trik Kepada teman-teman semua bagaimana cara membuat Maskot Bukan membuat maskot, membuat Puluhan maskot hanya dalam waktu singkat Bisa dalam waktu 5 menit, 10 menit atau 15 menit Kita bisa menghasilkan puluhan maskot Dengan berbagai macam pose Sebenarnya bukan membuat puluhan sih Lebih tepatnya membuat template Yang bisa kita gunakan untuk Membuat puluhan maskot Jadi kita membuat template nya Seperti itu ya Jadi seperti Yang kalian lihat pada Video kali ini Jadi kita akan bisa menggambar Banyak Maskot dengan berbagai macam pose dan berbagai macam ekspresi Sehingga Mempercepat proses pengerjaan Untuk teman-teman yang bermain-main di microstock Akan sangat efektif Jika menggunakan trik ini Gitu Trik ini tidak hanya berlaku untuk maskot Jadi teman-teman bisa menggunakan trik ini untuk Membuat template seperti Banner, spanduk, background, desain yang lain Ada juga misalkan pattern Jadi teman-teman bisa menggunakan Cara ini Gitu Ini hanya Konsepnya saja Yang kita pelajari adalah konsepnya saja Penerapannya bisa Bisa untuk Berbagai macam Desain Tidak hanya maskot Tapi disini saya hanya mencontohkan Maskot saja Oke langsung saja kita mulai tutorialnya Sebagai berikut ya Pertama saya buka inskipenya terlebih dahulu Nah Disini saya membuat Satu buah lembar kerja baru ya Sebelum itu saya ingin jelaskan Bahwa inskipenya yang saya gunakan disini Adalah inskipenya versi 0.92.4 Nah seperti ini ya Nah seperti ini Yang saya kasih Warna merah Ini adalah versi yang Kita gunakan Oke Langsung kita Mulai Dengan membuat Satu buah lembar Kerja baru Ya Saya disini menggunakan Saya disini akan menggunakan halaman fiktif Jadi saya tidak akan menggunakan halaman disini Ini saya centang semua Background Page border juga saya Tidak saya aktifkan Tapi checkerboardnya saya aktifkan ya Jadi biar lebih transparan seperti ini Ya saya akan membuat halaman fiktif yang pertama karena disini kita tidak bisa membuat halaman Jadi saya membuat halaman fiktif yang seolah-olah itu nanti berperan sebagai halaman Misal seperti ini ya Nah ini adalah halaman yang kita buat nanti Jadi kalau di microstock biasanya ukurannya adalah 4.000 atau 5.000 ya saya biasa menggunakan 5.000 Seperti ini ya Nah ini adalah lembar kerja yang akan kita gunakan Gitu Ini saya kasih nama Halaman fiktif Nah ini kita selalu Management layer nya harus selalu Bagus ya Jangan sampai nanti ketika objeknya sudah banyak kita bingung mencari Jadi selalu usahakan Setiap kita membuat objek selalu kita kasih nama Seperti itu ya Nah disini saya akan mulai menggambar Saya sebenarnya ingin menggambar Tapi karena disini supaya waktunya tidak terlalu panjang Saya sudah menyiapkan beberapa Maskot Yang sudah saya gambar tadi Nah ini adalah salah satu maskot yang sudah saya buat Saya disini akan mengambil Nah saya akan mengambil contoh maskotnya saja Ini saya copy ya Control C Tapi nanti teman-teman silahkan bikin sendiri ya Silahkan bikin sendiri Ini hanya contoh saja Supaya lebih cepat Tidak perlu menggambar lagi gitu kan Nah ini saya sudah punya sebuah maskot dengan Bentuknya Bentuk shape-nya saja Nanti bisa kita tambahkan ekspresi Tangan dan kaki Saya juga sudah Mendownload beberapa Ekspresi Nah saya punya beberapa ekspresi yang sudah saya download dari freepeak ya Ini saya gunakan sebagai contoh ya Control C Lalu control V disini ya Ting Nah disini saya sudah punya ekspresi ya Ekspresi Saya kasih nama ekspresi disini Seperti ini Seperti ini Nah Lalu saya tambahkan Kaki dan tangan Teman-teman silahkan bikin sendiri ya Nah disini Saya punya beberapa Contoh ya Yang siap saya gunakan gitu Saya sudah download dari freepeak untuk video kali ini ya Tapi teman-teman silahkan bikin sendiri Saya ambil contoh ini saja ya Saya copy Control C Nah lalu saya paste disini Control V Saya punya disini Adalah Maskotnya melambaikan tangan Control D Supaya gampang ya Jadi biar lebih cepat sih Sebenarnya biar lebih cepat aja ya kan Nah seperti ini Saya sudah punya Satu buah maskot disini ya Ini kita kasih nama Tangan kiri Ini kita kasih nama Tangan kanan Seperti ini Oke disini saya sudah punya Satu buah Maskot Maskot master Master ya Yang terdiri dari tangan kanan Tangan kiri Ekspresi love Dan halaman fiktif Nah seperti ini Ini saya group menjadi satu Control G Lalu saya beri nama Maskot 1 Nah disini kita sudah punya satu buah maskot Lalu kita akan menduplikasi Maskot ini Tapi sebelum kita duplikasi Kita akan membuat Templatenya Yaitu bagian love ini Yang nanti Kalau kita ubah Maka dia akan berubah secara keseluruhan Yang lain bisa kita Rubah secara manual Jadi di love ini Kita clone Kita memanfaatkan fitur clone Edit Clone Atau Atau Alt D Nah disini kita sudah mendapatkan Object clone Namanya Use600 Supaya kita tahu bahwa Object ini adalah Object clone Kita lihat di bagian status bar Di bagian status bar Disini ada nama clone Yang saya kasih warna merah Dan juga Kalau kita geser Di bagian status bar Ada tulisan Use shift D To look up original Jadi kalau kita tekan shift D Seperti ini Maka dia akan menunjukkan Object originalnya Jadi object clone Dan object original Seperti itu Shift D Nah akan ditunjukkan Object originalnya Jadi teman-teman Nggak perlu repot Oh ini nanti Object aslinya dimana Itu ada di Teman-teman tinggal Klik shift D Seperti itu Ya Saya ctrl Z lagi Saya pindah ke bagian bawah Saya kasih nama clone Nah disini saya sudah punya Satu buah master Satu buah master disini ya Satu buah master Lalu saya tinggal Duplicate saja Ctrl D Seperti ini Nah Ctrl D Ya duplikat Disini sudah ada Duplikat Ctrl D Jadi teman-teman tinggal Duplikat saja Saya kasih nama Maskot 2 Saya buka Di bagian layernya Disini ya Kita bisa lihat Clone Dan love Nah love nya ini ya Ini clone Sama Love nya kita buang Karena kita tidak Membutuhkan ini ya Kita buang Tapi clone Jangan dibuang Tetap ya Nah Kenapa clone ini Jangan dibuang Nanti dia akan terkoneksi Kalau kita Edit yang ada disini Nah Maka akan berubah Misal Ini clone nya kita buang Karena kita sudah tidak perlu Yang disini ya Ini master nya Kita ganti Nah ini Misal kita ganti Ya Kita Matikan dulu Kita gambar disini ya Kita gambar Misalkan Saya gambarnya Asal-asalan saja ya Hanya sebagai contoh Nah Snap nya saya matikan dulu Nah Disini saya sudah Mendapatkan Objek yang disebelahnya Juga ikut Berganti Nah Seperti itu ya Kita kasih warna merah Misal Atau kasih warna Ini ya Nah Kita kasih tambahan Misalkan highlight Nah Misal Ya Ini misal ya Jangan Jangan digunakan Sebagai acuan Nah Seperti ini Ini saya kasih shadow sedikit Nah Seperti ini Nah Sudah jadi Kita sudah punya Dua buah Maskot Dengan Ini ekspresinya masih belum bisa ganti Saya hanya mengecek terlebih dahulu Apakah Hasil clone nya sudah berfungsi atau tidak Ternyata sudah berfungsi Disini kita sudah bisa Mengganti ekspresi Jadi ekspresinya kita buang Tangannya juga kita buang Silahkan gambar Tapi saya tidak gambar ya Saya Pakai Pakai yang ada disini saja Biar lebih Lebih menghemat waktu ya Saya ctrl c Lalu saya ctrl v disini Tung Nah Oke Maskot nya saya ganti dulu Dengan yang asli Ini kita group ya Supaya tidak Sulit nyarinya Kita group Nah disini Saya sudah punya ekspresi Ekspresi Nah Tangan Saya akan ganti Tangan Tangannya saya ganti Seperti ini ya Saya copy Saya paste disini Ctrl v Nah Saya duplikat Ctrl d H Saya flip horizontal Seperti ini Nah Ini sudah jadi ya Sudah Kita sudah punya dua Buah ekspresi disini ya Pengen tambah lagi Saya duplikat lagi Disini ya Ting Seperti ini ya Lalu saya hapus lagi Dua-duanya Ekspresi Saya ambil lagi Ekspresi Saya ambil Smile ya Ctrl c Ctrl v Ctrl g Lalu saya Nah Ini sudah Lalu saya ambil Tangan Jempol Misalkan Misalkan Seperti ini ya Ctrl v Jempolnya kurang bagus ya Saya cari Nah Ini saja Ctrl c Ctrl v Seperti ini Nah Oke Kita duplikat Ctrl d Flip horizontal H Seperti ini Nah Kita sudah Punya Tiga buah Contoh Maskot Nah Saya kasih nama Tiga Maskot Tiga Lalu disini Saya duplikat lagi Dua-duanya Ctrl d Seperti ini Nah disini Saya sudah punya Lima buah Maskot Ini saya ganti Menjadi Maskot Empat Maskot Lima Ini saya buang Semua Ini juga Saya buang Semua Lalu 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 saya Coba Menggunakan Mana ya Ini yang Tangannya Agak Ya Saya coba Ini saja Gak apa-apa ya Ctrl c Ctrl v Mungkin tangannya Agak Aneh ya Gak apa-apa Hanya contoh Hanya contoh Ekspresi Saya ambil Saya ambil Ekspresi Ini ya Menggigil Ctrl v Nah Nah Seperti ini Nah Seperti ini ya Kita sudah punya Empat Lalu di Bagian Maskot yang Empat Kita pakai Apa ya Nah ini saja Oh ini saja Ctrl v Disini Nah Ting Kita duplikat Ctrl d Lalu Flip horizontal Seperti ini Nah Posenya Saya bikin Gini aja ya Biar Tidak terlalu Panjang Langkah-langkahnya ya Biar lebih Menghemat Waktu Saya pilih Yang Senyum Ya Ctrl c Lalu Ctrl v Disini Nah Lalu Ctrl g Oke Disini Saya sudah punya Lima contoh ya Lima Lima Maskot Dengan ekspresi Yang berbeda-beda Tangan ke atas Tangan Agak Pis Seperti ini ya Terus Tangan ke bawah Tangan menunjuk Dengan ekspresi Menggigil Jadi kita sudah punya Lima Lima Maskot Nah Disini Nah Maskot utamanya Adalah di bagian Maskot 1 Ini adalah Maskot utama Yang akan kita Ganti nanti Nah Ini Ini Teman-teman Bisa buka Lalu Love-nya Ini kita ganti Ini jangan Love lah ya Maskot Maskot Master Master Jadi master Yang akan kita ganti Ya Nah Ini Semua sudah Ada Maskotnya Seperti ini Nah Ya Ini saya buang saja Nah Teman-teman Disini sudah bisa Membuat Maskot baru Misalkan Saya membuat Maskot Air Misalkan ya Ting Nah Nah Seperti ini ya Kita sudah membuat Satu buah maskot Nah Ini Perlu diperhatikan Mungkin ya Ada sedikit Sentuhan Editing Ya Ini Usahakan Kita paskan Nah Nah Seperti ini Gak ada masalah ya Nah Ini Seperti ini Kita lihat Nah Gak ada masalah ya Kalau sudah Kita tambahkan Highlight Misal Ini Highlight Ya Seperti ini Ctrl Shift F Untuk ganti warna Tambah Highlight Terus Kita tambahkan Shadow Saya gak perlu Bagus-bagus ya Hanya contoh aja Seperti ini Nah Ini kita sudah Punya Kita sudah Membuat Maskot Dalam Waktu Berapa Menit Gak Sampai 5 Menit Kita sudah Punya 5 Buah Maskot Kalau teman-teman bisa Membuat Ekspresi Dan berbagai macam Pose Bisa mencapai 50 Teman-teman bisa Bikin 50 Maskot Hanya dalam Waktu 5 Menit Dalam Waktu 5 Menit Ini kita Tidak Sampai 5 Menit Oke Saya akan Coba Membuat Lagi Yang Agak Kompleks Sedikit Ini saya Centang Seperti ini Nah Disini saya Akan Membuat Maskot Misalkan Maskot Maskot Daun Seperti ini Seperti ini Nah Ini sudah Membuat Maskot Daun Nah Kita kasih Warna Hijau Hijaunya Agak Mencolok Kita kasih Warna Hijaunya Yang Tidak Terlalu Mencolok Nah Ini Kita Sudah Punya Ya Sudah Bisa Membuat 5 5 Dalam Waktu 5 Menit Nah Set Nah Apakah Benar Dalam Waktu 5 Menit Teman Teman Bisa Ukur Sendiri Waktunya Nah Seperti Ini Yang Sudah Mahir Bisa Tanpa Sketch saya Yang Sudah Mahir Kalau Yang Belum Ya Mungkin Butuh Sketch Terlebih Dahulu Nah Ini Saya Sudah Punya Maskot Yang Bisa Saya Langsung Saya Kirimkan Ke Shutterstock Ya Atau Di Mikrostock Yang Lain Jadi 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 Dulu Bang Ada Beberapa Teman Teman Yang Pernah Share Bikin logo Satu hari 500 Nah Teman Teman Bisa Buat Kalau Bikin Ekspresi Katakanlah 50 Ekspresi Teman Teman Bisa Bikin Supaya Jadi 500 Teman Teman Bisa Bikin 10 Maskot Nah Seperti Itu Jadi 5 Menit Kali 10 Jadi 50 Menit Dalam Waktu Satu Jam Teman Teman Bisa Bikin 500 Maskot Saya Sendiri Sudah Pernah Ngalamin Juga Satu Hari Pernah Kirim 500 Maskot Cuman Apa Ya Cuman Pada Saat Ngisi Keyword Yang Agak Lama Bikin Bikin Karakternya Cepet Tapi Bikin Bikin Keywordnya Yang Lama Nah Ini Kita Sudah Punya Satu Buah Daun Nah Dalam Waktu Singkat Teman Teman Sudah Bisa Seperti Ini Teman Teman Tinggal Export Satu Persatu Atau Teman Teman Bisa Menggunakan Namanya Importer Tapi Saya Tidak Akan Bahas Itu Kali Ini Jadi Disini Saya Hanya Bahas Proses Pembuatan Templatenya Saja Jadi Untuk Importer Akan Saya Jelaskan Proses Exportingnya Minggu Depan Jadi Buat Teman Teman Yang Masih Belum Subscribe Atau Belum Mengaktifkan Notifikasinya Aktifkan Mungkin Supaya Minggu Depan Tidak Ketinggalan Informasi Oke Jadi Sampai Disini Terlebih Dahulu Tutorial Untuk Membuat Template Maskot Jadi Mudah Mudahan Bermanfaat Untuk Teman Teman Semua Sampai Ketemu Lagi Di Channel Berikutnya Di Minggu Depan Semua